Intro Proyek perubahan ini dilakukan berawal dari adanya proses administrasi perkantoran yang masih berjalan lambat kurang efektif, efisien, transparan terutama dalam hal penanganan surat mulai dari proses pengadaan surat, pendistribusian sampai pada tahap pendokumentasian oleh seluruh organisasi perangkat daerah masih adanya kerentanan keamanan data atau dokumen arsik Proyek perubahan ini pada akhirnya akan membenahi atau menata kembali pola kerja lama dengan membangun komitmen dalam menerapkan pelayanan surat dinas elektronik meningkatkan kualitas SDM menuju tata kelola administrasi perkantoran yang lebih baik Intro Berikut reformer presentasikan pencapaian output miliston jangka pendek menengah panjang beserta alat-alat buktinya yang pertama tahapan miliston jangka pendek di mana reformer mengawali dengan pembentukan tim efektif yang selanjutnya reformer tetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kominfo nomor 051-245-MIS Kominfo Perstatis garis datar PB-9-2021 tentang pembentukan tim efektif Pada tahapan ini miliston memastikan tanggung jawab atas beban tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota dapat dilaksanakan secara maksimal Untuk pencapaian target koordinasi dengan stakeholder internal pada kegiatan ini telah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal untuk menyampaikan rencana output yang akan dihasilkan dari proyek perubahan untuk pencapaian target koordinasi dengan stakeholder eksternal reformer melaksanakan koordinasi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah terdiri dari Dinas Perpustakaan, MAPEDA, BPKD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum Di samping itu juga reformer mendatangi stakeholder melakukan komunikasi secara langsung Untuk pencapaian target koordinasi dengan stakeholder internal reformer telah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal untuk menyusun rencana beserta output yang akan dihasilkan dari proyek perubahan ini Sedangkan pencapaian dari target koordinasi dengan stakeholder eksternal reformer membangun koordinasi dengan pimpinan organisasi perangkat daerah terdiri dari Dinas Perpustakaan, MAPEDA, BPKD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum Pencapaian target pembuatan sistem informasi tata naskah dinas Ini yang paling penting karena keseluruhan dari gagasan proyek perubahan ini terbentuknya aplikasi sistem tata naskah dinas Provinsi Papua Barat Pada tahap ini reformer melakukan koordinasi dengan tim IT, para programmer serta tim administrasi untuk menyusun SOP, mengerjakan sistem informasi tata naskah dinas Kemudian pekerjaan sitanda oleh tim IT mendasari pada bisnis proses yang sudah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2010 tentang pedoman untuk tata naskah dinas elektronik Sosialisasi sistem informasi tata naskah dinas kepada stakeholder terdiri dari sekretaris dinas dan kepala subbagian umum terkait bisnis proses informasi tata naskah dinas Sedangkan untuk tahapan uji coba sistem tata naskah dinas Reformer melakukan pencobaan atas sistem informasi tata naskah dinas yang sudah dikerjakan oleh tim IT khususnya terhadap tiga organisasi perangkat daerah yang masuk dalam target jangka pendek proyek perubahan ini antara lain Dinas Kuminfo, Kesemangpol, dan Dinas Perpustakaan Dari sekian banyak tahapan target yang dicapai pada tahapan milestone jangka pendek ini Reformer dapat buktikan dengan beberapa alat bukti bahwa kegiatan-kegiatan pada milestone jangka pendek ini sudah dilaksanakan antara lain berlepas scan file keputusan, kemudian tanda dokumentasi, ada SOP, trinsip tampilan sitanda, dan bukti MOU bersama pemerintah daerah, dan launching sitanda Papua Barat Kita masuk pada tahap milestone jangka menengah Di milestone jangka menengah ini Reformer melakukan identifikasi masalah setelah uji coba penggunaan sitanda pada tiga organisasi perangkat daerah yang diikuti dengan perbaikan dan penyempurnaan sitanda Papua Barat Langkah berikutnya pada jangka menengah ini Reformer akan melakukan uji coba distribusi surat menyurat untuk 23 organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan dan diikuti dengan pengadaan peralatan teknologi informasi Target yang dicapai dalam jangka panjang ini yaitu optimasi sistem informasi tata naskar dinas untuk 46 organisasi perangkat daerah dan penggunaan pemilitar revinsi Papua Barat antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan setelah Reformer uji coba penggunaan sitanda pada 23 OPD di milestone jangka pendek dan jangka menengah Demikian yang dapat Reformer jelaskan pada kesempatan ini untuk kita semua atas nama gubernur Papua Barat dan secara pribadi asisten perkembangan pembangunan setelah Papua Barat pada prinsipnya sangat mendukung proyek perubahan dengan judul proyek perubahan sitanda kami berharap bahwa sitanda ini akan membuat suatu perubahan dalam tata naskar dinas di lingkungan provinsi Papua Barat Saya Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat mendukung dengan penuh gagasan proyek perubahan sistem informasi tata naskar dinas Papua Barat sitanda PB mendukung proyek perubahan pada dikelat pimpinan angkatan ke-2 angkatan 21 2021 pada KDOD Lan Samarinda sukses bersyukur pagi ini saya dan Cinsangkek Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat memberi dukungan penuh atas proyek perubahan oleh Bapak Frans Istia Isti, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat untuk aplikasi tata naskar dinas ini sangat penting sehingga kami dalam proses perencanaan dan penganggaran kami siap mendukung demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera untuk kita semua sangat mendukung sekali dan untuk apa lagi ini program baru kami harapkan harus dilaksanakan tidak boleh tidak kalau pelayanan selama ini pelayanan mungkin dalam tata naskah dinas kita buat mungkin barang satu hari barangkali cukup lima menit selesai ini dengan pola yang baru ini saya pikir itu terima kasih Tuhan memberkati saya Kepala Biro Perekonomian Sekedar Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan sistem informasi tata naskah dinas oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat semoga si tanda ini dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Tuhan memberkati kita semua terima kasih saya Kepala Dinas Keternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat mendukung gagasan proyek perubahan dengan judul sistem informasi tata naskah dinas oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati